Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi teman-teman semuanya di channel Pondok Mas pada video kali ini saya mau mereview sebuah helem ya, jadi helem ini saya beli karena saya kehilangan helem jadi saya butuh gantinya, jadi udah saya beli dan sekarang saya mau mereview helemnya oke kita langsung aja bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman menerima notifikasi setiap kami update video terbaru selanjutnya oke ini kita coba buka, saya sih gak terlalu ngerti ya tentang helem jadi saya beli yang menurut saya suka aja ya kelihatannya kalau saya tertarik dengan desainnya itu saya beli oke ini harganya gak terlalu mahal sih, standar lah harganya jadi tampilannya seperti ini ya oke seperti ini nanti saya tinggikan dulu nah kira-kira seperti ini jadi ini tanpa dari sampingnya ya jadi ini mereknya Silk saya gak tau sih ini merek dari mana biasanya saya pakai helem itu mereknya GM yang ya gitu lah bentuknya standar tuh cuman saya suka aja sih dengan desainnya fit untuk ini samping ini tampak dari depan seperti ini ya kemudian tampak dari samping lagi seperti ini oke tampak dari belakang nah ini apa ya ketuk nggak ada fungsinya kalau ini untuk udara ya nah ini bisa dibuka ini bisa dibuka nah ini bisa buka ini bisa buka ini juga ditutup kemudian ini visernya oke dan tempat dari depan seperti ini kalau ditutup tampaknya seperti ini oke nah sil ini saya beli seharga 230 ribu rupiah ini di toko helm aja sih saya beli oke karena saya suka saya beli dan warnanya itu glossy ya nggak mengkilap gitu apa namanya itu ya nah ini ada warna coklat dan hitam ya dominan warna hitam ini silnya tulisan warna putih ini mirip-mirip GM sih desainnya dan ukurannya L ukurannya L oke kita coba langsung pakai di kepala ya oke sekarang kita coba pakai di kepala nah seperti ini jadi seperti ini ya teman-teman tampilannya dan seperti ini dari samping seperti ini dan dari samping kanan seperti ini oke ini ada di depan kita buka nah hasilnya seperti ini oke seperti ini ya breng breng oke mungkin itu aja ya untuk review helm seal ini jadi mungkin untuk harganya cukup terjangkau lah ya jadi nggak terlalu mahal nggak murah juga oke lah lumayan lah untuk dipakai sehari-hari daripada nggak pakai helm oke jadi ini aja ya untuk review helmnya terima kasih dan semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih